Dina Raraga Parobahan di jaman anusarwa manual ke jaman digitalisasi selesai hiji BUMD di Jawa Barat nyata PT. Agronesia nanda MOU jeng PT. Gaji Cermat perbo isuk-isuk 28 September 2022 PT. Agronesia meharap itu Rukun GWT mampu ngerunjatkan cara gawe pausahaan patali jeng-jeng lengan transparansi Dina Raraga Parobahan di jaman anusarwa manual ke jaman digitalisasi PT. Agronesia nanda Rukun GW atau MOU jeng PT. Gaji Cermat perbo isuk-isuk 28 September 2022 Direktur utama PT. Agronesia Dedy Gamawan Ngeceskin dirinang ucap syukur nampati manuhade lebah nguniangkan digitalisasi pihak nage milih PT. Gaji Cermat alatan benefit anugedemang paatna kawas kala luasaan plug and play, nambahan option, serta maintain sabantauna Dedy Gamihara Petarukun Gawedina Widang digitalisasi teh mampu ngerunjatkan cara gawe pausahaan, alatan jeng-jeng lengan transparansi nalika di gawe poinnya adalah transparansi kami pengen tau bahwa teman-teman bekerja dengan baik sesuai dengan KPI-nya sesuai dengan target yang sudah diminta realisasi pun sesuai target jadi dengan adanya digitalisasi ini kita bisa tau mereka bisa bekerja dengan baik transparan jadi tidak ada lagi rencana wah dia masuknya siang kenapa kok dia bisa dapat kinerja yang bagus nah dengan digitalisasi ini kita coba meminimaliskan hal-hal tersebut agar menjadi lebih-lebih transparan dan kinerja lebih-lebih terjaga Heterukun Gawetnya diapresiasi ke Kepala Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jawa Barat Lusi Lesminingwati diri ngerong digitalisasi kawilang penting ker ngerunjatkan cara gawe pausahaan jadi istilahnya digitalisasinya adalah is emas jadi untuk satu perusahaan yang ingin maju ya wajib gitu ya bersempohan dengan teknologi jadi alhamdulillah saya cukup berbahagia kalau di Agronesia ini sudah mulai bergeser pada hal-hal yang sifatnya digitalisasi ini Dedy Nemraken jaga pihaknya bakal nyorang rukun gawe jeng salah saiji anak BUMN ker digitalisasi ketak makekris utamana di salah saiji pausahaan di handapun PT Agronesia nyayata pabrik Esari Petojo pangnak itu diri ngerong rea duit anus mebar dina wangun ritel anu digolangkan saban poena dieta pabrik anu kawilang riskan lengit atau henteka catat dina laporan Budi Hartati, Bandung TV Negara rukun gawe jeng dina sosial Provinsi Jawa Barat lebah masyarakat bantuan anu mangrupa renovasi wangunan perpustakaan buku rak buku tursarana sejana ke UPTD pusat pelayanan sosial geria harafan difabel itu bantuan teh mangrupa komitmen PLN lebah ngerojong atikan warga ke asup kaum disabilitas peusahaan listrik negara sate kapolah ngerojong widang atikan masyarakat ke asup kaum disabilitas Kiwari PLN rukun gawe jeng dina sosial Provinsi Jawa Barat lebah masyarakat bantuan anu mangrupa renovasi wangunan perpustakaan buku rak buku serta sarana sejena KUPTD pusat pelayanan sosial geria harapan difabel Eta bantuan PLN te ditaratas kernemuuhkan karap macabarudak disabilitas dipanti serta muka akses masyarakat keramang pirang pangawruh manajer komunikasi dan TJSL PLN unit induk distribusi Jawa Barat Iwan Ridwan Ngeceskin Eta bantuan teh mangrupa wangun komitmen PLN serta dipiharep mampu nguniyangkan barudak disabilitas anu cerdas sangkan motekar bugadaya saing turta gedemang patna kerbang sajeng negara Kami berharap dengan adanya bantuan ini bisa ikut mencerdaskan kehidupan dan pendidikan serta memperdayakan anak-anak penyandang disabilitas sehingga mereka mampu mandiri bersaing di dunia global dan bermanfaat bagi dirinya keluarga dan bangsa pada umumnya Sejeru Ninggitu Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Geria Harapan Difabel Esther Miori Dewa Yaninandeskin ngucap syukur karena bantuan TPLN Esther Miori Dewa Yaningebreken barudak disabilitas di Etapanti asal nati Mangpirangkota Turka Bupaten samalah lewi titilu puluh persena tajan kacumponan kabutuh atikan dasarna dan Alhamdulillah sekali lagi hari ini bisa kita nipati dan saya yakin anak-anak atau klien di kami selain akan lebih nyaman mereka akan lebih berseman untuk berlama-lama berada di perpustakaan dan mereka bisa menikmati dengan fasilitas yang demikian nyaman untuk mereka ini sekali lagi bagi kami adalah penyemangatan support kami tentu berikhtiar dan berupaya bagaimana menghadirkan kebaikan bagaimana untuk senat biasa menghadirkan manfaat di dalamnya adalah anak-anak disabilitas yang selalu perlu dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang kami sekali lagi terima kasih untuk PT PLM yang sangat luar biasa yang memberikan kebermaknaan kontribusi yang begitu berharga bagi anak-anak khususnya klien disabilitas Kukitunai terbantuan di PLNT di piharap mampu ngarojong pihak nalebah medalken barudak disabilitas anu cerdas sangkan motekar bogadaya saing turta gede mangpat patnah kerbang sajeng negara Yuwana Kurniawan Bandung TV